Intro Diduga akibat aset tak terkelola dengan baik, sebanyak 5 kendaraan operasional RSUD Ahmad Rifin Mawarujambi kini hanya terparkir di pelataran samping rumah sakit. Kelima kendaraan dengan kondisi rusak tersebut diketahui sudah lama tak dapat digunakan. Pihak rumah sakit mengaku akan segera mengecek dan memperbaikinya. Beginilah kondisi 5 kendaraan operasional rumah sakit yang terparkir di pelataran parkir samping RSUD Mawarujambi yang terpantau reporter Tribrata TV di lapangan. Kelimanya merupakan kendaraan operasional berupa 4 mobil ambulans dan 1 mobil jenazah yang sudah tidak lagi difungsikan. Terlihat jelas dari warna mobil yang sudah mulai usang layaknya kendaraan yang sudah lama rusak. Bahkan beberapa mobil terlihat dengan kondisi ban yang sudah bocor. Belum diketahui pasti sudah berapa lama kendaraan-kendaraan ini terparkir di area parkir khusus rumah sakit ini. Meski mengaku terkendala dengan keadaan ini, namun Direktur Utama RSUD Ahmad Rifin, Dr. Ilham yang dihubungi via ponselnya, mengungkapkan bahwa pihaknya dalam waktu dekat sembari menunggu anggaran, berencana akan memperbaiki mobil-mobil tersebut. Dr. Ilham memastikan masih ada 2 mobil operasional yang meng-cover untuk mendukung pelayanan rumah sakit. Dari Jambi, Jeki Santoso, Tribrata TV, Salam Tribrata.